Lalu di masa Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, itu campuran dia ibunya Melayu, ayahnya India, Randir atau Ranir. Keturunan Arab juga. Beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu, bahasa Jawi, bahasa Aceh. Nulis tentang Sultan, tentang Aqidah. Saya membaca salah satu kitabnya, Kashful Ma'lum. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri. Karena menurut beliau, orang ngomong wujudku wujud Allah. Ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaz dan yang lain-lain. Abu Yazid. Maka mengatakan itu haram. Jadi Bapak Surah Makan Allah, kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada yang ada wujud Allah? Dia kalau sudah sampai di Hakul Yaqin. Tapi kalau kaya kita ini, kita kan baru sampai di Hakul Ilmu Yaqin. Teori bertuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat beriman yang berahmat Allah? Kajian kali ini adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan rahasia diri seorang hamba. Nanti dijabarkan oleh guru kita, Abu Ya'arajihasim, ya sahabat. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa membaca ta'awus dan berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Agar dengan ta'awus dan selawat, Allah menerangi hati dan menghormati kita agar kita mudah dalam mencerna dan memahami ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahiminishantanirajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang melekan Allah, sebelumnya kita membahas tentang kasyaf ya, ada kasyaf uyub, ada kasyaf uyub. Orang yang dibukakan mata hatinya melihat alam gaib, apakah itu lebih baik daripada orang yang dibukakan mata hatinya melihat aib dirinya sendiri? Ternyata Ibn Ta'illah, beliau mengatakan yang baik itu, yang afdal, yang sempurna adalah orang yang dibimbing Allah untuk membuka aibnya sendiri dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sakti, bisa baca isi hati, bukanlah orang hebat. Orang hebat adalah orang yang bisa melihat kekurangan dirinya, suruh melihat kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk dengan kekurangan diri, sempet ga baca ke aib orang lain? Gak sempet. Maka tukang kritik, ya mikir-makir lagi dah, ya mikir-mikir lagi mau ngertik orang. Kritik diri kita dulu. Jangan-jangan kita gak pantas mengkritik, kita lebih pantas mengkritik diri kita sendiri. Baik di keluarga, dalam hidup bersosial, ya hidup beragama di masjid, apalagi bernegara. Ya sekarang di Indonesia, dimana saja, karena hidup berdemokrasi, semua orang bisa berbicara apa saja. Ngomong apa saja. Tapi jangan lupa, Allah itu maha mendengar. Meskipun antum gak ditangkep polisi, gak apa-apa. Tapi nanti kan ditangkep malaikat. Kalam-kalamnya dicatat sama malaikat. Baik Bapak Salamakal Allah. Saya lupa di bulan lalu terakhirnya apa ya. Tapi kita baca aja bagian yang ini. Setelah bagian yang kasyaf. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dan membantu kawan-kawan kita yang sakit, yang sedang berjuang, dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sumber dari semua ma'asiat, sumber dari semua penyakit hati bernama lalai, sumber dari syahwat, itu adalah al-rida'anin nafs. Meridhoi, membiarkan kehendak diri. Membiarkan diri kita terpapar oleh syahwat. Membiarkan diri kita menikmati tidur. Lalu tidak tahajud. Membiarkan diri kita berdebat. Membiarkan diri kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Maka menrodhiya'an nasihi, siapa yang ridho kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari ma'asiat. Itu sebabnya Imam Saril Sakti mengatakan, seribu syetan itu tidak ada apa-apanya dengan satu nafs, jiwa. Atas dasar itulah, kalau bulan puasa masih ada orang ma'asiat, meskipun syetannya sudah di belenggu. Jadi kalau banyak orang bertanya, kan syetan sudah di belenggu. Nah ini berarti doktrin kita salah selama ini. Maksiat itu tidak perlu ada syetan. Merusak di bumi tidak perlu ada syetan, Pak. Bakat alami dalam tubuh kita itu merusak. Itu bakat alami. Inilah yang dibaca oleh syetan. Yang dibaca oleh malekat. Apa kata malekat? Ya, Rob. Kenapa engkau menciptakan di bumi, mahluk yang merusak dan membunuh? Jadi karakter jiwa kita, itu sudah merusak. Dan saya sudah pernah membahas sebelumnya, jiwa ini punya karakter hewan, punya karakter buas. Hewan ternak dan buas. Dengan karakter ini sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu syetan kalau mau maksiat. Bedanya, syetan itu menyesatkan. Nah ini kata kunci. Jadi yang berbahaya dalam hidup kita, bukan maksiat, bukan dosa, bukan zami. Tapi maksiat yang berisi kepada kesesatan. Pemahaman yang sesat. Cara pandang yang sesat. Ini yang berbahaya. Kalau dosa, semua kita dosa. Dan ini sudah digariskan oleh Allah SWT. Sehingga muncul hadis. Kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia itu pasti khatta. Apa arti khatta? Banyak salah. Banyak dosa. Maka seorang manusia, itu punya dosa itu biasa Pak. yang tidak biasa itu kalau dia sesat. Dia menyimpang dari jalan Allah SWT. Makanya, Nabi Muhammad SAW itu menerima orang-orang yang yang berdosa. Tapi Nabi Muhammad tidak suka dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dibalik, kalau maksiat, ta'at, ya. Kemudian syahwat. Itu dimulai dari kita ridha kepada diri. Lalu, sebaliknya, pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran, dan kehormatan itu Adamul ridha min ka'anha. Kamu tidak membiarkannya. Kamu tidak meridhainya. Kalau sepertiga malam terakhir, jam tiga, maunya badan, tidur atau sujud, Pak? Tidur, ya. Kita biarin begitu. Ini namanya asal kulli ma'asyah. Ma'asyah mulainya dari situ. Kita biarin, kita manjain jiwa. Terlalu memanjakan nafs jiwa, ini awal dari semua ma'asyah. Oleh kerana itu, Imam Mnutailah Sekandari memberikan karakter seorang mursyid. mursyid itu bukan orang yang hebat. Mursyid itu begitu di kitabnya. li'antashaba jahidan la yardo'an nafsih. kamu berguru, bersahabat dengan seseorang yang tidak meridhoi dirinya, nafsnya, jiwanya, itu lebih baik daripada kamu berguru kepada orang yang meridhoi nafsnya, jiwanya. maka kalau mau cari guru, carilah guru yang yang tidak memberikan dirinya terpapar oleh nafs. Jiwa kita, kehendak-kehendak diri. Lalu beliau memberikan pertanyaan, fa'ayyu'alimin fa'ayyu'ilmin li'alimin yardo'an nafsih. Masih disebut alimkah orang yang alim, tapi dia mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut alim enggak? Enggak. wa'ayyu'jahlin di'jahilin la'yardo'an nafsih. Masih disebut jahilkah orang yang jahil jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Sekarang kita masuk ke ada satu istilah di dalam kolbu namanya basiroh. Basiroh itu kalau yang kita pakai sekarang namanya basor. Sifat melihat kemampuan memandang memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin. Disebut dengan al- basiroh. Coba kita baca teksnya. Su'aw basiroh yushiduka kurbahu minkah. Pancaran atau terangnya basiroh mata hatimu yushiduka kurbahu minkah. akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aw basiroh? Ilmu. Jadi boleh diartikan ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Sudah merasa Allah dekat belum? Kalau tidak diingatkan tidak ya? kenapa kita masih suka bertawasul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah itu tidak perlu tawasul Pak. Jadi apa rahasia tawasul sebenarnya? Karena kita tidak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok jadi kelompok sufi asyariya sufi terus akidahnya ahlu sunnah asyariya didebat oleh kelompok salafi wahabi pakai ayat kata si wahabi nih eh sufi kalian tolol kira-kira begitu Allah akan dekat ini ayatnya ini ayatnya jika hambaku bertanya mengenai ku maka katakan dia dekat ngapain kamu tawasul tawasulan segala apa jawaban dari seorang ini kelompok perempuan perempuan tapi berdebat dan canggih sekali bikin kita jatuh cinta dengan dalil-dalil mereka apa kata si perempuan ini yang ahlu sunnah yang sufi betul Allah itu karib tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya bengong juga si perempuan yang wahabinya semua kita tahu Allah itu dekat tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu berguru itu bagian dari tawasul sebenarnya maka tawasul yang begini tidak masalah tawasul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawasulin dan saya yakin tidak ada uman islam yang menyembah kuburnya tidak ada dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Sayyid Allah itu belum marahnya bukan main karena beliau marah saya kena air sakit dua bulan jadi teringat terus matanya itu kayak nyala apa kata beliau saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud pernah meminta kepada syairan Allah kecuali di India ada orang sujud kekubur itu bukan orang muslim murni sudah nyampur nyampur kali agamanya jadi ini orang-orang salafi wahabi ini terlalu suuzan imamnya sendiri sekarang namanya soleh fauzan orangnya masih hidup dan kitamnya diajarkan di pesantren modern ini yang kita singgung sebelumnya bulan puasa kan saya tidak bahas tidak mau polemik ini sudah selesai puasa kita mau polemik lagi tidak ada efek sama sekali sama mereka mereka malah tambah marah diingetin itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini mereka ahli sunnah semua ketika kemudian mereka berubah kitabnya dirubah ajaran akidah yang diajarkan kesantri-santri berubah yang diajarkan kitab utauhid syasaleh fauzan yang menyebut sufi sebagai ubadul kubur yang menyebut orang-orang ahli sunnah sebagai orang-orang yang sesat ahli sunnah asyariah disebut sesat ini mohon maaf kita belajar sifat 20 Allah wujud kidam bako ini rata-rata belajar itu kan benar gak itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern ridho gak pak maka saya mengajak ekia-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah apa susahnya ganti kitab kitab banyak di dunia ganti hati-hati ini ditanggung jawab dunia akhirat oh ustaz ini kitab cuma untuk perbandingan santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan paling cuma satu dua anak kuliah aja banyak yang gak faham kok udah dokter aja banyak yang faham apalagi cuma santri kelas SMP SMA gak akan faham pak jangan ngeles udah ganti aja maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya saya ke sahabat-sahabat saya punya pesantren modern saya udah ngomong yang bisa saya sampaikan saya sampaikan ada yang memusuhi ada yang senang dikasih tahu ada yang bersyukur ini diingetin bayangkan Pak Sheikh Soleil Fauzan itu dikitab Tauhid bilang orang maulid itu menyerupai nasrani menyerupai nasrani kufur gak kufur bayangkan bahaya orang tawasul musyrik bagi dia baik jadi ada pancaran ilmu mata hati jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu kita sadar Allah dekat tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu kata beliau kamu akan merasakan bahwa dirimu itu dia ada dibandingkan wujudnya jadi kita ini kalau gak diwujudkan Allah ada gak gak ada itu sebabnya seseorang yang faham bab ini dia kalau berzikir la ilaha ilallah makna yang muncul adalah la fa ilaha ilallah apa artinya tiada yang berbuat kecuali Allah yang berbuat ke dalam diri kita yang berbuat kepada anak istri keluarga teman negara kita bahkan yang terjadi sekarang di palestin yang terjadi sekarang di saudi di negeri kita itu gak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakannya pandemi sekarang izin Allah atau bukan izin Allah ridho gak ridho ya pak amirwan kemarin sakit ya kenapa kena covid waduh kena covid juga kalau masa belah dibilang munafik pak ya orang covid disebut munafik saya di WA oleh seseorang dia bilang si Anu meninggal kena covid dia munafik Allahu Akbar saya doain dia kena covid biar tau rasa ini covid kalau ketika dateng ke orang dia gak nanya dulu ini munafik gak nanya gak dia dia gak nanya pak kena kena aja dari dulu di masa sahabat rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus disebut ta'un bukan berarti mereka ini munafik tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik tuh sahabat nabi merasa munafik masa antum merasa suci maka kalau dituduh orang munafik katakan betul saya munafik ini yang sering saya sebut ya dalam sahih imam muslim disebutkan bahwa al-hasan al-basri berkata para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya imannya itu setinggi imannya Jibril tidak ada maka dia khawatir dirinya terjebak munafikan setiap saat ini bagian dari meriduai diri sendiri ada penyakit yang berbahaya ujub fil ujub ujub dalam keujuban ujub dalam keikhlasan apalagi itu ujub ujub artinya kagum kepada diri sendiri Bapak mohon maaf yang setiap malamnya bisa tahajud bisa kiamulel kemarin itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum wah keren juga nih gitu ya bisa tahajud setiap malam itu ujub namanya ujub dalam ketaatan ujub dalam keikhlasan itu bisa merasa ikhlas merasa ada berjuang dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal baik beramal pribadi atau amal sosial termasuk ngurus masjid ini bisa ujub hati-hati pengurus kalau terbesit di hati kalau bukan karena saya gak jadi itu ujub itu dah dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan tobatnya tobat batin batinnya yang ditobatkan astagfirullah ya Allah aku minta ampun dari dosa ujub ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat dosa mata jelalatan itu gampang pakai subhanallah seratus kali hapus tapi kalau yang ini bertambah amal dia bertambah ujub maka sebelum beramal bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat oleh karena itu guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari dibidahin lagi sama teman kita salat tobat itu itu dikiaskan kepada orang yang masuk islam salat itu salat tobat sebenarnya ya jadi kalau sudah terbuka mata hati lalu bisa memandang yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya yang terlihat adalah campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para awliya para wali-waliya Allah ini sudah caos dari kemarin mbak coba bayangkan ya pertarungan 01-02 kemarin itu dah sehat sekali udah hampir bentrok ini umat sama-sama umat satu bawa nama umat satu bawa nama umat sama-sama umat udah hampir habis kita ini tapi kena doa-doa mereka ini negeri masih bertahan alhamdulillah bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung ini kalau gak doa mereka gak akan aman pak gak akan aman Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga ya kata sedikit Pak Tani Pak Tani udah lama kena musibah ini atas lagi Myanmar sudah caos Pak ya ketutup sama berita-berita yang lain mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang Alhamdulillah negeri kita masih masih bertuhan lah mereka ya Saudi nunggu waktunya aja perang saudara nanti mereka itu karena saudara udah ngantem saudaranya yang tersisa cuma itu Yemen sudah hancur Pak bener gak udah hancur ada Houthi disitu perang sama Saudi tiap hari paling Abu Dhabi Abu Dhabi kerjasama sama Israel kan repot juga Pak ya membingungkan Qatar Qatar yang bantuin teroris waktu di Syria kan banyak kelompok-kelompok di Qatar mungkin bukan governmentnya yang bekerja tapi kelompok-kelompok yang ada disitu bahkan temen memfatwakan bunuh temennya Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Syria sampai begitu sampai guru saya Syekh Taufiq Al-Buti habis kehilangan ayahnya datang ke Ui waktu itu Ui Salembah yang pasca sarjana kajian timur tengah kok ada mahasiswa nanya tega Syekh ente pro asad atau anti asad kok tega nanya begitu orang lagi berkabung beliau itu orangnya lembut itu kalau bahas apa bisa nangis bahas bab sholat istis kok nangis kita udah bahas tasawuf aja gak nangis-nangis bahas zikir aja gak nangis-nangis beliau bahas fikih nangis saya gak pernah ngelihat beliau marah itu sekali saya ngelihat beliau marah Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti ada yang nanya begitu apa jawaban beliau la u'ayyidu bashar wa la u'ayyidu fulana innama u'ayyidu ra'iyyati ummati al-Islamiyah saya gak pro siapa saya cuma pro kedamaian umatku rakyatku gitu aja jawabannya dan suaranya meninggi tega gitu ada orang nanya begitu sama dia udah hancur pak sekarang apa gorengannya ini hati-hati Indonesia hampir berhasil nih anti-syiah syiah kafir ini ada pak ya mohon maaf jadi setiap gerakan yang mengatakan syiah kafir itu berasal dari kelompok wahabi dan wahabi ini kata Muhammad bin Salman ini produknya Amerika mereka sendiri yang ngomong karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan wahabi itu cukup bilang aja mereka sesat kafir dan ini sudah terjadi pak Bashar Asad itu di kafirkan padahal Bashar Asad itu istinya sunni menteri-menterinya sunni tapi dia lahir di komunitas salah satu syiah namanya alawiyah bukan alawiyah yang habaif ini beda merayakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi tapi beliau nya sudah enggak ini gorengannya gitu disana berhasil di Syria berhasil di Iraq berhasil mau dicobain di Indonesia saya termasuk pengkritik syiah tapi saya tidak mengkafirkan semua syiah kita bisa aduk kita pak yang kafir itu namanya syiah gulat apa arti syiah gulat syiah ekstrim syiah ekstrim ini kelompok kailaniya sabaiya ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga syiah mereka juga mengkafirkan kelompok itu kenapa mereka menyembah selain Allah syiah yang ada sekarang di Bahrain yang ada sekarang di Iran itu syiah yang mana itu imamiyah imamiyah ini juga pecah seperti ahlu sunnah ada yang ekstrim kayak wahabi ada pak ada yang memberat ada yang liberal ada yang sufi tapi mereka enggak menyebut sufi nyebutnya irfani ada yang dekat ke ahlu sunnah ada namanya zaidiyah ini dekat ke ahlu sunnah itu ada di yaman yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok salafi namanya imam son'ani yang nulis kitab subhulu salam kita sampaikan gitu mereka enggak percaya juga padahal son'ani tertulis dalam kitab-kitab syiah zaidiyah saya punya daftar ulama-ulama zaidiyah itu ada lagi namanya imam syauqani tapi belakangan sudah menjadi ahlu sunnah ini syiah yang dekat ke ahlu sunnah dan sekarang muncul syiah-syiah dari imam yang sudah mulai mencari titik temu dengan ahlu sunnah salah satunya kelompok hezbollah yang ada di libanon pendengar itu sudah mulai mendekat kepada ahlu sunnah artinya mereka menolak ajaran mencacimaki sahabat dan istri-istri nabi lalu ada di kuwait siapa namanya yasir audah tapi yasir audah yang syiah ini menolak sorbannya gede warnanya putih lalu ada yang dari kalangan al marja ad-dini namanya marja ad-dini itu disana mujutahid jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama di indonesia kan gak ada ya tapi sebenarnya secara praktek ada yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut al marja ad-dini dokter aja gak boleh kalau dia gak ngikutin jalur ini satu dua tiga sampai terakhir namanya al marja ad-dini namanya sayyid kamal al haidari dia menolak menghujat istri nabi tapi mengkritisi beberapa sahabat nabi cuma tidak mengkafirkan dan mencacimaki apa kata dia jika syiah itu melaknat dan mencacimaki mengutuk maka itu bukan syiah yang saya anut ini namanya sayyid kamal al-haidari maka beliau ini di kafirkan oleh kelompok syiah ekstrim jadi ini nasib jadi orang moderat nasib jadi ahlu sunnah moderat di kafirkan oleh kelompok-kelompok yang yang saklok ini baru ada laporan dari sahabat saya buku saya tentang teologi muslim puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman disini pengurus kan pernah nyetak itu ya tentang geneologi salafi orang gak ngerti apa-apa dia orang umum baru hijrah itu baca buku saya itu langsung bilang ini buku liberal lo liberal dari mana yang nulis orang haji hadis kok kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga dan ilmu akidah jadi bagi dia yang gak sama sama dia disebut liberal yang paling lucu sahabat saya Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren Antum pernah ke sana ya ya ada saya lihat videonya disana tuh yang buat pesantren madrasa hadis apa Al-Fajr ya Ruhamah Al-Fajr pesantren agraria dahsyat itu pesantren trainer Ustadz Salman saya tanya kemarin Ustadz Antum dituduh syiah ya karena ngisi di Rasul oh bukan itu sebabnya saya kata beliau dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi karena yang yang ada itu anak-anak muda yang paling cocok sama anak muda siapa? cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husein orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husein dianggap syiah nah itulah mulai ceritanya kita tahu persis ya Ustadz Salman ini ahlu sunnah bukan 100% mbak 1000% beliau khatam kutubus sitah kitab hadis bukhari muslim membodoh termizi itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah mana Salafi sekarang yang khataman sohi bukhari muslim berulang kali gak ada dia yang khatam tuh Ustadz Salman tuh maka kita mikir-mikir dulu membidak-bidakan orang kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum ya baik wahakul basirati syurka wujudahu la adamaka wala wujudaku kalau kita punya ilmu tentang Allah kita merasa Allah dekat kalau mata batin dibuka oleh Allah kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta jika hakkul basirah disebut hakkul yakin yang pertama ilmul yakin yang kedua ainul yakin yang ketiga disebut hakkul yakin keyakinan yang sudah hak disebut juga hakkul basirah sudah masuk ke dalam diri kita apa yang terjadi yushiduka wujudahu Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada ini maksudnya apa itu kalimatnya kita gak merasa ada dan gak merasa tiada jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada merasa tiada berarti masih ada perasaan dong nah perasaannya ini sendiri hilang perasaan-perasaannya pun hilang inilah yang terjadi kalau orang begini rasa di kolbunya menguasai otaknya lalu turun ke lidahnya jadilah seperti al-halaj apa kata al-halaj mafi jubbati inallah dalam jubahku hanya ada Allah dia lagi sakar lagi mabuk mabuk bukan karena wine mabuk karena cahaya-cahaya marifat meliputi dirinya orang lagi kasmaran jatuh cinta gak lagi kasmaran jatuh cinta ketika jatuh cinta kepada pasangannya setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis itu dia merasa ada wajah pasangannya disitu saya waktu dulu pernah senang sama seseorang itu ketika bercermin gak kelihatan muka saya pak percaya gak saya ngeliat muka dia apakah dicermin itu muka dia enggak jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya itu rindu ke makhluknya bisa begitu pak apalagi kepada khalik ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa Sheikh Siti Jenar jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Sheikh Siti Jenar maka jangan kafirkan Sheikh Siti Jenar dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia gak menyaksikan dirinya ada ataupun tidak ada gak ada dirinya ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah subhanallah berubah pak dia gak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan di saat itu Allah meminjam lidahnya subhani subhani mahasuci aku itu bukan Abu Yazid yang mahasuci tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid namun ada ulama yang ketat dia menghindari itu terjadi pada dirinya itu lebih sempurna yaitu Al-Qutubur Rabbani Sultanul Awliya Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani itu dia nolak kejadian-kejadian begitu jadi dia bisa filter dirinya makanya kesempurnaan kewalian lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah disebutlah beliau Sultanul Awliya rajanya para wali rajanya para wali dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir sudah lahir masih remaja dikabarkan oleh gurunya Yusuf Allah Madani itu dikabarkan kan Allah Allah itu ada tidak ada sesuatu pun bersamanya dia sekarang dia dulu sama dia dulu sendiri atau bersama dia dulu di atas aras atau tidak ada aras tidak ada aras maka dia dulu dan sekarang sama oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras Allah di arah tinggi arah atas itu tidak ada manfaatnya sebenarnya sebenarnya cuma karena orang awam sudah terjubah mengatakan Allah di atas di atas maka muncullah pembahasan benarkah Allah bertempat kalau faham ini hadis ini kan hadis suhaib bukhari ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa al-asyari dan teman-temannya orang-orang yaman Abu Musa al-asyari sahabat rasulullah dari yaman yang nabi mengatakan al-iman yaman 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 itu dari yaman hikmah dari yaman maka islam indonesia berhutang kepada orang yaman karena yang banyak mengislamkan kita adalah hadarim orang-orang hadramaut dari yaman jazahumullah khairan kathira semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan di jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya sezaman dengan jidnya Habib Jindan jidnya yang paling atas itu Habib Jindan jindan yang senior itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani orang tahunya cuma Sheikh Ali Al-Yamani tidak mau terkenal dekat dengan Habib Hussein luar Batang saya sampai sekarang belum pernah Pak Ziarah ke luar Batang itu itu ada Sheikh Ali Al-Yamani datang dari yaman ke sini bawa Torikot Kodiriyah dan Torikot Alawiyah tidak dikenal orang tapi Habib Jindan dikenal sama beliau itu kalau Habib bisa dicek Pak ceritanya siapa nama Sheikh Sheikh Ali Al-Yamani nanti cari namanya Sheikh Ali Al-Yamani yang suka ziarah ziarah ke sana Sheikh Ali Al-Yamani penjaringan ini kelompok Habib juga keturunan keturunan dari yaman juga dulu orang yaman Abu Musa Al-Ashari dan keluarga kelannya datang kepada Nabi Ngaji apa pertanyaannya khaifakana rabbuna wahai Rasulullah Allah dulu gimana sih sebelum alam ini tercipta Allah dulu gimana apa jawaban Nabi khaanallah dipakai hadis ini khaanallah wala syai' ma'ah Allah ada dulu di di masa yang qadim Allah Allah ada dan tidak ada arash tidak ada langit tidak ada bumi tidak ada malaikat tidak ada Ahmad tidak ada Muhammad hanya Allahu ahad itu dia itulah makna kul huwollahu ahad rahasia kul huwollah disitu alikhlas Allah senang disebut sendiri Allah senang disebut Esa kita kalau punya jasa kan tidak ingin disebut jasa orang lain bersama jasa kita yang boleh begitu cuma Allah yang boleh narsis itu cuma Allah jadi yang maha narsis itu cuma Allah yang maha ego cuma Allah kita tidak boleh ego kita tidak boleh narsis kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama perlu gak debat Allah bertempat sebenarnya nih gak perlu gak mengatakan Allah dia dangit lalu bagaimana hadis seodang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit imam imnu hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna saya ngomong begini pak dituduh syiah cuma karena mengatakan fakta itu yang ngomong bukan saya kok yang ngontong imam 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 hajar apakah imam hajar seorang syiah kan enggak imam malus kalau imam hajar itu syiah maka semua kita syiah imam hajar ini yang menjelaskan sahib bukhori dan paling bagus kalau penjelas sahib bukhori ini dituduh syiah kira-kira kita bagaimana pak oh kita lebih sesat dari beliau lah ya dan orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir syaitan wujudku wujud Allah zatku zat Allah sifatku sifat Allah ini orang kurang ajar kepada Allah ya yang yang benar wujudku tidak ada yang ada cuma wujud Allah pada hakikatnya ini orang berzikir-zikirnya apa wujudku wujud Allah kasus ini dulu terjadi di Aceh kampung Pamirwan ini terjadi kasus kelompok namanya kelompok wujud dulu imamnya namanya Hamzah Al-Fansuri itu dari dari keturunan juga sebenarnya Torikotnya Kodiriyah beliau ini punya murid pengikut namanya Syamsuddin Al-Sumatrani mereka itu emang pengamal zikir dan sampai mengalami ekstase dan mengatakan wujud kami tidak ada yang hanya ada wujud Allah lalu di masa Sheikh Nuruddin Ar-Raniri itu campuran dia ibunya Melayu ayahnya India Randir atau Ranir keturunan Arab juga beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu bahasa Jawi bahasa Aceh nulis tentang Sultan tentang Akidah saya membaca salah satu kitabnya Kasful Ma'lum Masya Allah luar biasa beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri karena menurut beliau orang ngomong wujud kewujud Allah ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaz dan yang lain-lain Abu Yazid maka mengatakan itu haram jadi Bapak Surah Makan Allah kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada yang ada wujud Allah dia kalau sudah sampai di Hakul Yaqin tapi kalau kayak kita ini kita kan baru sampai di Hakul Ilmul Yaqin teori bertuhan ilmunya dalil mana dalilnya orang seperti ini haram mengatakan tidak ada wujud kecil wujud Allah sisa ajaran ini dipakai oleh Kartos Suwirio dia ajarkan ke santri-santrinya waktu berjuang santri-santrinya yang sekarang zikirnya begitu padahal makomnya belum nyampe sekarang kan masih ada tuh NII DII mereka punya khalifah sendiri Pak punya amir sendiri punya menteri sendiri sekarang cuma sebatas tradisi struktur masyarakat saya dengar salah satu murid yang ngomong La ilaha ilah tu la wujuda ilallah la wujuda ilallah tiada yang wujud keculi Allah ini kan gawat itu gak boleh dilafaskan keculi sudah nyampe ya jadi kalau sudah merasakan bahwa kita ini ada karena diadakan Allah berarti baru ilmu yang pertama belum boleh ngomong wujud saya wujud Allah kalau yang kedua yang berbuat hanya Allah yang ketiga tiada wujud dan tiada juga ketiadaan itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semoga pusing udah syuruh Pak kali mau ada yang ditanya mau diskusikan silahkan ini ada permintaan doa dari sahabat kita Pak Asmar dekat sini Pak Asmar Haris anaknya di Aceh sekarang sedang openem sedang sakit saya mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk mendoakan kiriman Fatihah Al-Fatihah ila ruhi waladih wajismih awliya peribta Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Memahami apa yang sampaikan tadi cukup memusingkan betul cukup jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tadi dikatakan ada ilmu kemudian ada di kemudian yang paling tinggi itu adalah hak ini adalah yang melihatnya basiroh jadi bagaimana kita untuk bisa me wujudkan basiroh ini di dalam diri apakah basiroh itu bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kira itu sebentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caranya dengan riadah dan mujahadah aparti riadah mengulang-ulang zikir yang diberikan guru lalu mujahadah bersungguh-sungguh dan yang ketiga ma'rifat ma'rifah bermakrifat berilmu dan yang paling cepat itu yang nomor tiga paling cepat maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah tidak jadi aib lagi sudah tidak malu-malu lagi orang naji ma'rifatullah kajian kitab ini kitab al-hikam adalah salah satu mengarah ke sana mengarah ke ilmu ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi membicarakan Allah saja membicarakan Allah hubungan kita dengan Allah masalah kita dengan Allah itu pak nanti muncul sendiri itu tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan susah pak saya gak minta jadwal lagi pak ya udah gak ada jadwal lagi udah cukup cukup udah dua kali ya udah ada risalah kusyairnya udah ada hikam itu udah cukup bahkan kalau perlu sekali juga gak apa-apa itu kalau saya ngaji dua kali seminggu ngaji ma'rifatullah belum lagi kita buat kajian sendiri di ribat itu bisa tiga kali bisa empat kali pak ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau udah rindu masa sekali seminggu doang sekali sebulan doang gak mungkin bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah itulah yang terjadi nanti pada ahli surga ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual udah bosan dengan nikmat makan dan minum nikmat main-main nge-gim disono kita terbang langsung pak semua yang ada di gim-gimnya antum tuh ya itu nanti ada semua tuh indra ada semua nanti disono yang dibayangin orang bisa pindah-pindah planet nanti disono bisa semua nanti orang bosan ada-ada kejenuhan yang gak tahan makanya Allah muliakan ahlul firdaus orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore dia zikir pagi zikir sore subuh maghrib itu dia tunggu dan dia merindukan setiap kali kita merindukan Allah sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga itu orang-orang yang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid mau ketemu Allah di masjid Allah bukan di masjid ini cuma media aja mau maghrib dia datang maka Ibn Omar mengatakan kami sahabat Rasulullah gak ada tuh datang ke masjid udah azan gak ada kami datang dan rindu kepada Allah rindu kepada Rasulullah kami berduyun-duyun masuk masjid macet tuh Pak kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh sebelum maghrib itu udah rame masjid sebelum subuh udah rame masjid mereka dulu begitu sahabat Rasulullah maka Allah kasih rahasia mereka-mereka ini dan sampai zaman sekarang siapa yang menjaga dua waktu ini Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga Firdaus dua kali sehari semalam pagi sore tapi seharinya sehari semalamnya sama dengan seribu tahun dunia pagi sampai sore lima ratus tahun sore sampai malam lima ratus tahun gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang itu waras gak sih Pak Ibu waras gak saya mau dapat nikmat bidadari 72 terus saya nge-bomb orang itu waras gak sih maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang visabilillah yang pakai hati nurani dong karena Allah suruh pakai akal yang sehat karena Allah perintah afala ta'akilun maka memakai akal adalah memakai Quran memakai kolbu adalah memakai spiritnya Quran bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis aja dalil tertulisnya begitu prakteknya kayak tadi 72 bidadari medikit semasa di dunia Saidina Daud punya gundik seribu Pak pelayan cantik-cantik semua itu seribu dan seluruh dunia bukan cuma wilayah Arab Israel Rumawi Persia gak seluruh dunia dia punya begitu juga Nabi Sulaiman seluruh dunia dia punya Kaisar di Cina punya punya pelayan gundiknya 5.000 gak sempat menggang kali ya guburu meninggal dan disana gak perlu pakai obat kuat semua minuman surga itu obat kuat gak perlu disana nah kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga kalau mau ketemu yang punya surga wajib belajar ma'rifatullah wajib belajar ma'rifatullah bapak sholat seribu rukat gak akan ketemu kalau gak kenal Allah makanya dari awal kita sudah sering katakan lebih afdol ngaji apa sholat sunat ngaji ngomong begini ngomong tentang Allah itu Allah lebih suka pak daripada sholat sholatnya gak khusyuk antum ini sholat sekarang kita lagi ngaji pasti pikirannya kemana-mana atau merasa diri wah ustadz nih gak bener nih orang udah syuruk masih aja gitu ya semoga gak begitu pak ya tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya mau ngaji pesolat sunat mau ngaji pesolat sunat mending ngaji aja dulu tapi bapak yang mungkin mau buru-buru silahkan mungkin mau kerja sabtu mau kerja apa pak dikerjain kali ya jadi ngomongin begini nih ngomongin sifat Allah ngomongin surga Allah ngomongin tentang Allah itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi gak ngerti tapi kalau bapak ngerti bahasa Quran disitu banyak sifat Allah Allah juga suka jadi kapan baca Quran jadi mulia kalau saya baca Quran dan saya ngerti disitu sifat-sifat Allah saya mau tanya nih kita senang gak dibicarain kebaikannya sama orang kita anarsis ini ini pancaran dari narsisnya Allah makanya Allah mengatakan kesombongan itu keujuban itu milikku semua bukan milik kalian maka yang boleh sombong cuma Allah sombong artinya merasa besar lalu kita bicarakan kebesarannya makanya Allah suka suka sama orang-orang begitu daripada sujud pikirannya kemana-mana ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i diriwetkan juga oleh Imam Ibn Majah orang bicara ilmu tentang Allah satu bab saja itu lebih utama daripada sholat seribu rokaat lebih utama Pak tapi jangan karena ngaji terus ninggani sholat gak bener juga ya kita udah bersama Allah gak perlu sholat kan ada yang ngomong begitu ngapain sholat Allah udah dalam diri ini sombong lagi nih orang ya sombong lagi nih orang jadi caranya yang ketiga tuh paling Pak di umur kita sekarang yang paling cepat merokob apa ma'rifat berma'rifat karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat gak Pak gak tidur 20 tahun gak tidur malam hari siang aja tidurnya kuat gak ini aja udah ubanan Pak ya gak mungkin kita kita gak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12 ribu kita gak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari seribu rokaat makanya namanya Zainal Abidin namanya Ali bin Hussein bin Ali gelarnya Zainal Abidin ini ada Habib Zainal Abidin ya ya Habib Ali juga kali namanya itu gak kuat Pak kita ada yang sholawat disini seribu itu udah gempor ya paling-paling cuma sholawat habis sholat kayaknya udah sholat banget gitu ya paling-paling zikir pagi sore enggak mereka-mereka kekasih Allah kekasih Rasulullah sholawatnya bahkan setiap nafasnya beda sama kita kita gak kuat ikutin itu Pak Abu Yazid Al-Bustami di zaman yang dulu masjid itu susah salah satu amalannya adalah sholat di masjid jalan kaki ini Masya Allah masjid kita ini deket gak ke komplek pakai mobil Pak belagu ya sombong amat itu tapi gak sombong lah ya barangkali mobil enang juga dibawa ke masjid modus ngeles Abu Yazid amalannya apa Pak seribu masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki ingat-ingat di masa kecil dulu Bapak punya masjid di kampung itu cuma satu kecematan satu masjid saya masih ingat masa kecil saya begitu Bapak saya cerita tuh masjid kita cuma sholat di masjid ini satu satu kecematan Pak sholat di situ jalan kaki bayangkan ini seribu masjid Abu Yazid Al-Bustami beliau jadi wali hampir gagal jadi wali karena ngurudah dari masjid ngurudah di masjid Pak gak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya ini lagi jumatan kakinya selonjoran gak punya adab tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu kita gak punya hak marah Pak gurunya yang boleh marah kecuali kita mau nasihatin lagi pengajian ini banyak Pak yang pengajian-pengajian sama saya yang alirannya beda sama kita itu kalau nanya kakinya dinaikin satu terus satunya Ustaz nah gitu kayak nanyanya gitu ngetes awalnya ngetes habis ngetes baru bersila baik-baik karena yang dia tes setelahnya tes singa cabik-cabik ya dia ngetes dalil kita habisin dalilnya itu terjadi diingetin disindir dalam kutubah oh malah malah tambah selonjor kakinya tapi orang begitu gak usah dikatakan Pak kenapa dia lagi berperang dalam dirinya dia lagi berkecamuk itu mana yang bener merasa diri paling bener itu lebih repot lagi maka kita beruntung nih Alhamdulillah dari tadi gak ada yang selonjoran ya kalau mau kayak gitu Pak kayak emas itu tuh kakinya di naikin terus kita begitu nah itu sunnah coba praktekin di segi bisa gak bukan-bukan kayak gitu tuh kayak gitu Pak jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu Pak jangan selonjoran gak sopan lagi pengajian kita pegel nih kesemutan duduk begitu itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya jadi karena mereka lama ketemu Nabi cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton ini agak berat kita duduk begitu dia gak sopan tapi di masjid insya Allah aman lah ya ya silahkan kalau mau duduk begitu Alhamdulillah saya sudah kerjanya tadi ya sahabat yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dapat menambah keimanan keilmuan dan menambah cahaya di dalam kalbu kita serta memuatkan iman dan tawad kita nah sahabat beriman yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sudah menonton video ini sampai habis bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat moga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan semoga Allah membalas semua kebaikan sahabat moga Allah subhanahu wa ta'ala memurahkan rezeki kita memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat amin amin ya rabbal alamin wasikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati